Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Perhatian Di setiap video yang saya upload Akan ada materi untuk kuis Jadi simak videonya sampai selesai ya Agar kalian bisa menjawab pertanyaan kuis di hari berikut Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin Video tentang menyambungkan printer ini ke komputer Aila Komputer Dan yang sekarang adalah paper chain Jadi printer ini seakan-akan pada saat dinyalakan normal Tapi pada saat kita memencet Saya coba fotokopi saja seperti ini Termatis dia akan gerak ya Seolah-olah akan menarik kertas Tetapi kertas disini tidak tertarik sama sekali Kita lihat fokus pada kertasnya CC Oh malah sebelum Kertasnya bergerak Ataupun rollernya bergerak ini Dia sudah kuning seperti ini Ini tandanya paper chain Jadi kita harus membongkar printernya Terlebih dahulu Karena kemungkinan besar yang rusak itu adalah sensornya Ataupun tuas sensornya Kita akan cek dengan cara membongkarnya terlebih dahulu Oke teman-teman Dan ini sudah dipongkar Dan kerusakannya Ternyata bukan pada sensor Jadi tadi Ini ada di sebelah sini Ini tadi sudah saya Otak atik ya sebenarnya Tapi saya jelaskan lagi ya Jadi disini ada kertas nyangkut ya Di sebelah sini Jadi kemungkinan besar Pada saat digunakan sama usernya Ada kertas nyangkut Mungkin kertasnya ketuk Atau kertasnya gimana Gak tahu saya Yang kertas nyangkut Kemudian Dipaksa Ditarik Atau ditarik paksa Kalau kertas nyangkut Kemudian ditarik paksa Itu menyebabkan Mekaniknya rusak Atau Jadi gak bisa narik kertas Jadi kita fokus pada Kebetulan mekanik yang Sebelah kanan sini Jadi tadi ini Macet ya Gak bisa jalan Jadi tuas yang Ini Nah tuas yang ini Sudah Sudah Yang ini Putih ya Ini Yang nongol Bisa nongol Bisa gak Ini tadi macet Jadi tinggal di Spor saja Biar lancar lagi Lebih bagus lagi Kalau nyemprotnya Pakai Chain loop Karena itu kan belum Dan coba Dipotar Seperti ini Apakah dia sudah bisa Narik kertas Ini sudah jalan Berarti dia sudah Bagaimana Ini saya kembalikan dulu ya Ke posisi semula Kalau sudah Merasa Mekaniknya sudah Benar Kemudian tinggal Dipasang kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini sudah saya rakit kembali dan mau saya coba lagi ya Sekarang saya mau foto copy brosur saya sendiri Kita coba apakah sudah bisa narik ke tas dan tidak dapat jam lagi Oke saya copy warna ya Oke sudah narik ke tas Dan hasilnya bagus Jadi buat pelajaran saja atau pengalaman saja Kerusakan ini terjadi karena ketika kertasnya ada yang macet di dalam Jadi di tengah-tengah pada saat mungkin mungkin ketakuk seperti ini Otomatis jadi berhenti di tengah jalan Nah sama usernya itu ditarik paksa Otomatis mekaniknya jadi rusak Jadi harus diposisikan kembali ya Nah mekaniknya Untung tidak patah Ada beberapa kasus yang patah ya Kalau misal kertas nyangkut kemudian langsung ditarik paksa Itu bisa membuat mekanik jadi patah Alhamdulillah di kasus ini tidak sampai patah ya mekaniknya Cuma diposisikan lagi Biar bisa gerak lagi seperti itu Oke terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini